Bupati Labuan Batu Erick Atra dari Tonga terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK juga menangkap 9 orang lainnya di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Tim dari KPK mendatangi rumah pribadi Bupati Labuan Batu Erick Atra dari Tonga di Jalan Padang, Mattinggi, Kecamatan Rantau Utara. Kedatangan penyidik KPK ini hasil dari OTT yang dilakukan di daerah Labuan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, tim KPK melakukan OTT terhadap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu, Maharani, bersama suaminya pada Kamis pagi. Ruang kerja PLT Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu pun disegel. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri, menyebut ada lebih dari 10 orang yang ditangkap dalam OTT yakni Bupati Labuan Batu, Pejabat di Pemkap Labuan Batu, dan pihak swasta. KPK juga menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti yang total nominalnya masih dihitung penyidik. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati, Kabupaten Labuan Batu, kemudian Pejabat Pemerintah Kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Seluruh pihak yang ditangkap masih diperiksa penyidik KPK. Diduga, Bupati Labuan Batu dan 9 orang yang ditangkap terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Operasi tangkap tangan KPK di Labuan Batu merupakan OTT Perdana KPK di tahun 2024. Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Labuan Batu Erick Atradar Tonga tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi ini. Bupati Labuan Batu Erick Atradar Tonga tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9 lewat 12 menit. Erick langsung memasuki Gedung KPK tanpa mengatakan sepatah katapun kepada awak media. Erick menuju ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai terperiksa. Sementara itu, satu orang lain yang datang bersama Erick juga tidak memberi pernyataan sedikitpun. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Labuan Batu dan menangkap 10 orang. Mulai dari Bupati Labuan Batu, pejabat di Pemkap Labuan Batu, hingga pihak swasta. Untuk memantau perkembangan terkini OTT Labuan Batu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia saat ini ada di Gedung KPK Jakarta. Nanda, 10 orang ini terjaring operasi tangkap tangan KPK. Nah, salah satunya adalah Bupati Labuan Batu. Sebenarnya ini OTT dalam kasus apa? Selamat siang, pas kalah itu juga gelainis terkait dengan perkara apa. Ini sebenarnya yang masih ditunggu, update-nya dari pihak KPK. Namun sebelumnya disampaikan oleh kabar pemerintahan KPK Ali Fikri terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan barang dan juga jasa. Jadi artinya secara spesifik nanti kita masih akan terus menunggu. Namun yang bisa dipastikan di sini, pas kalah setuju pihak saudara, bahwa tadi sekitar pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, Bupati Kabupaten Labuan Batu, Erik Adrata Aritonga, ini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Yang kita tahu bahwa saat ini operasi tangkap tangan sudah dilakukan kemarin di hari Kamis 11 Januari 2024. Kemudian informasinya artinya di sini KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk membuktikan dan juga untuk melihat status hukum ke depannya terkait dengan 10 orang yang diamankan oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan barang dan juga jasa ini. Jadi pas kalah setuju saudara, tadi kami melihat bahwa Bupati tiba sekitar pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat tidak sendiri. Kami melihat tadi ada dua mobil, satu diantaranya ada orang lain. Namun kami masih menunggu atribusi ataupun pihak yang bersama dengan Bupati tersebut yang tiba di KPK pagi tadi. Jadi sampai dengan saat ini memang KPK masih melakukan gelar perkara untuk menentukan dan juga menggali dan mendalami tentunya. Dalam hal ini adalah nanti kita melihat sebenarnya kalau alur KPK sendiri setelah melakukan operasi tangkap tangan, nanti akan disusul dengan preskon penangkapan ataupun preskon terkait dengan operasi tangkap tangan hari ini. Jadi artinya apakah ada tersangka-tersangka, beberapa tersangka ataupun konstruksi perkara ataupun kronologi, pasal yang disangkakan, itu nanti kita akan menunggu. Informasi yang kami dapat pula bahwa preskon nanti terkait dengan operasi tangkap tangan ini akan digelar pada sore hari di sekitar pukul 4 sore. Dan rencananya juga nanti kita akan menunggu untuk preskon nanti akan dipimpin oleh pimpinan KPK. Namun untuk lebih jelasnya kita masih terus menunggu sampai dengan saat ini, update-nya seperti apa? Pas Kalis. Nanda, sebelum nanti KPK akan menggelar konferensi pers untuk berbicara lebih detil, apakah sudah ada informasi apa yang akan dilakukan KPK untuk mengusut kasus ini atau yang sudah dilakukan untuk mengusut kasus ini sebelum penetapan status hukum? Nanda, Nanda, Iya, Pas Kalis kalau berbicara untuk penangkapan hari ini, lebih dulu saya jelaskan bahwa KPK memang sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, tentu dari operasi tangkap tangan ini sejumlah uang tunai, namun terkait dengan nominal ini masih dipertanyakan berapa nominal yang dikumpulkan atau disita KPK sebagai alat bukti di sini. Dan tentu terkait dengan nanti penetapan tersangka memang nominalnya adalah dua alat bukti yang dikantongi oleh KPK untuk menentukan menaikkan status hukum seseorang sebagai tersangka. Artinya sampai dengan saat ini pihak KPK masih melakukan ekspos ataupun kelar perkara yang memang sudah dilakukan sejak kemarin informasinya dan untuk kemarin juga operasi tangkap tangan sendiri ini dilakukan di pukul 6 pagi pada hari Kamis kemarin sampai dengan akhirnya ke beberapa orang tersebut, yakni ada 10 orang yang diamankan informasi yang kami dapat untuk saat ini baru 5 orang yang ada di gedung meraputi KPK. Terkait dengan status atau posisi kelima orang lain yang memang juga diamankan oleh tim KPK, ini masih digali lagi dari tim KPK. Jadi yang bisa dipastikan salah satunya adalah Bupati Labuan Batu yang sudah ada di gedung meraputi KPK tentu untuk digali keterangan-keterangannya dan juga nanti bagaimana perkembangan dan juga update yang disampaikan oleh KPK terkait dengan kasus atau operasi tangkap tangan hari ini. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, terima kasih laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.